Ketika ada dua orang figur publik yang terkenal dengan sebagai budak cinta ternyata dikabarkan selingkuh. Apakah ada hubungan menjadi budak cinta dan melakukan tindakan selingkuh? Apakah boleh seorang Kristen menjadi budak cinta? Istilah Bucin kembali mencuat setelah kabar dugaan perselingkuhan dua orang publik figur yang sebelumnya orang kenal sebagai sosok yang Bucin. Bucin sendiri adalah singkatan dari budak cinta di mana seseorang akan selalu mengutamakan orang yang dicintai di atas yang lain. Dari definisi singkat tersebut, sebenarnya bolehkah kita menjadi Bucin? Sampai sejauh mana? Bersama dengan pendeta Wilson Suwanto M. Ademin, kita simak Kristen menjawab, membaca zaman dengan hikmat Tuhan. Tahabat Yasky TV yang terkasih, di dalam episode Kristen menjawab pada kali ini, kita mendapatkan pertanyaan. Yaitu tentang menjadi budak cinta atau disingkat Bucin. Khususnya ketika ada dua orang figur publik yang terkenal dengan budak cinta sebagai budak cinta ternyata dikabarkan selingkuh. Apakah ada hubungan menjadi budak cinta dan melakukan tindakan selingkuh? Apakah boleh seorang Kristen menjadi atau berada dalam fase menjadi budak cinta? Sampai sejauh mana? Terima kasih. Demikian pertanyaannya. Jawaban yang singkat, seorang Kristen adalah orang merdeka. Kita bukan lagi budak siapa-siapa, budak dosa, budak apapun juga. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Jadi kita tidak boleh menjadi hamba siapapun. Kita tidak boleh menjadi hamba atau budak uang. Kita tidak bisa dan tidak boleh menjadi hamba atau budak cinta. Kita tidak boleh menjadi hamba atau budak dari idola kita. Apapun itu. Karena Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa, dari perbudakan maut, dan dari iblis. Kita hanya mendedikasikan diri kita kepada dia. Tentu saja, Tuhan menciptakan kita dengan kapasitas untuk mengasihi, mencintai seseorang. Mencintai seseorang secara romantis. Untuk menjadi pasangan kita. Tetapi dalam posisi seperti itu pun, kita bukan di dalam posisi budak. Kita adalah seorang manusia, seorang pribadi yang diciptakan oleh Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah. Dan kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita berdiri sama tinggi, kita mengasihi sesama kita manusia, bukan sebagai budak. Bukan sebagai orang yang memohon dan menyembah. Tetapi sebagai hamba Tuhan. Nah, mengapa bisa orang jatuh di dalam fase bucin atau budak cinta? Secara manusia ada dua penjelasan. Yang pertama faktor kimia, yaitu ada hormon yang dihasilkan di dalam otak kita, yaitu dopamine yang menimbulkan sensasi senang ketika kita jatuh cinta atau kita menyenangkan seseorang secara romantis. Yang kedua adalah faktor psikologis, yaitu khususnya kalau kita mengalami suatu gejala rendah diri, kita merasa terpuaskan, kita merasa bahagia ketika kita dicintai oleh seseorang. Itu sebabnya kita tanda kutip menjadi budak dan mengejat terus perasaan kesenangan seperti itu. Pertanyaannya, apakah baik dan boleh seorang Kristen seperti itu? Tentu saja tidak. Karena sebetulnya ketika kita tanda kutip menjadi budak cinta bagi seseorang atau dari seseorang, yang kita lakukan bukanlah mengasihi dia, tetapi mengejar kesenangan kita sendiri. Melalui melakukan apapun yang dia mau. Tapi sebetulnya yang kita senangkan adalah diri kita. Sebagai orang Kristen, nomor satu yang kita harus senangkan adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Kita menyenangkan dia di atas segala-galanya. Dan kita melayani sesama kita manusia. Kita melayani sesama kita manusia, kita mengasihi mereka karena kita melayani Tuhan. Jadi seorang Kristen singkatnya hanya boleh menjadi hamba Tuhan Yesus. Tidak boleh menjadi hamba atau budak apapun juga, termasuk budak cinta. Dan justru kita melihat dalam fenomena budak cinta, tidak akan berlangsung lama. Bisa satu bulan, paling lama pernah dicatat, itu pun hanya empat tahun. Tidak bisa ditopang, tidak bisa disustain dalam jangka waktu yang panjang. Kasih sejati tidak berkesudahan. Budak cinta bukanlah dari kasih sejati, tapi dari keinginan mencari kesenangan buat diri sendiri. Karena dia mendapatkan kesenangan di otaknya, sebabnya dia rela melakukan hal seperti itu. Dan jangan lupa, ketika seseorang memilih menjadi budak cinta, dia sudah menyembah berhala. Karena ingat kita hanya bisa menyembah Tuhan, dan tidak boleh ada Allah lain di hadapan kita. Termasuk cinta, termasuk romantis, termasuk apapun juga. Hanya boleh ada Tuhan. Sebab itu orang Kristen tidak boleh menjadi budak cinta, karena kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, dan kita hanya menyembah dan melayani Tuhan. Kita tidak menjadi hamba siapapun, kecuali hamba Tuhan. Dan terhadap sesama kita, kita mengasihi mereka seperti diri sendiri. Karena inilah hukum Tuhan. Mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tuhan memberkati. Demikian program Kristen Menjawab kali ini. Bila Anda mempunyai pertanyaan terkait situasi yang terjadi pada zaman ini, silakan mengirimkan email ke redaksi.yaskitv.gmail.com atau melalui WhatsApp ke 0851-7321-8878. Dukung terus program ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Saya Hana Naftali undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Kristen Menjawab, membaca zaman dengan hikmat Tuhan.